Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya disini akan membacakan makalah yang berjudul penalaran Nah saya akan menjelaskan dalam dasar teori pengertian penalaran Kata nalar berasal dari bahasa Arab yang berarti nasoro atau artinya melihat Berlainan dengan kata roh yang artinya melihat juga Kata ini mengisyaratkan bahwa menalar tidak sekadar melihat dengan mata Tetapi memandang sesuara dari sudut logikanya Nah itu pengertian dari penalaran Selanjutnya yang kedua yaitu ada namanya term dan proposisi Term adalah kata atau projekata yang dapat dijadikan subjek dan predikat dalam sebuah kalimat proposisi Selanjutnya disini ada yang namanya syarat kebenaran penalaran Menalar pada dasarnya mencari kebenaran Kebenaran dapat dicapai jika syarat dalam penalaran dapat dipenuhi Nah dalam penalaran Pengetahuan yang dijadikan dasar konklusi adalah premis Jadi semua premis harus benar Benar meliputi sesuatu yang benar secara formal maupun material Benar secara formal berarti penalaran memiliki bentuk yang tepat dan diturunkan dari aturan-aturan berpikir yang sangat tepat Sedangkan benar menurut material berarti isi atau bahan yang dijadikan sebagai premis tepat Penalaran memiliki dua metode yaitu metode penalaran induktif dan metode penalaran deduktif Nah yang terakhir saya ingin menjelaskan ada yang namanya unsur penalaran karangan ilmiah Nah unsur-unsur penalaran karangan ilmiah mencintai topik Yaitu ide sentral dalam bidang kajian tertentu yang spesifik dan memberi sekurang-kurangnya dua variable Selanjutnya disini ada yang namanya dasar pemikiran Pendapat atau fakta dirumuskan dalam bentuk proposisi yaitu kalimat pernyataan yang dapat dibuktikan kebenaran dan kesalahannya Dan yang terakhir proposisi mempunyai beberapa jenis antara lain sebagai berikut Proposisi empirik, proposisi mutlak, proposisi hipotetik, proposisi kategoris, proposisi positif, universal, proposisi positif, parsial, proposisi negatif, universal, dan proposisi negatif, parsial Ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Koran dan lebihnya mohon di maafkan Syukuran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cukup tiga penanya Bapak bertanya-tanya-jawab Itulah tadi pemaparan dari kelompok diskusi Selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya-jawab Dipersilakan untuk Tanya-tanya Saudara warahmatullahi wabarakatuh Dipersilakan Tanya-tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dua saya ingin bertanya Apa komisi dari penerbangan? Selanjutnya Pertanyaan yang kedua Oke, Saudari Surihani Apakah semua kegiatan persisir yang merupakan saudara? Pertanyaan yang ketiga Ya, Saudara Adri Ini merupakan salah satu jenis dari penalaran seduktif Apa yang dimaksud dengan silogisme itu sendiri? Selainlah dua contoh kelima silogisme Oke, kita sudah mendapatkan tiga pertanyaan Yang pertanyaan pertama itu Apa fungsi dari penalaran? Dan yang kedua Apakah semua kegiatan berpikir merupakan penalaran? Dan yang ketiga itu Apa itu silogisme? Dan berikan contoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Marwan Apa fungsi dari penalaran? Fungsi dari penalaran adalah Menyelidiki, menumuskan, serta menerapkan hukum-hukum yang ditepati Untuk menjawab pertanyaan dari Marwan Dari Moro, apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak ada Oke, dari Saudara Marwan, apakah sudah bisa dicari Dari jawaban? Oke, terima kasih Selanjutnya Ada dua pertanyaan Apa keselatan untuk menjawab? Bisa Ya, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan menjawab Pertanyaan dari Saudari Suriati Nah, pertanyaannya apakah semua kegiatan berpikir merupakan penalaran? Nah, seperti yang tercantum di dalam makalah kami ini Telah dijelaskan sekali bahwa Penalaran adalah kegiatan berpikir Nah, kegiatan berpikir tidak mungkin dapat berlangsung tanpa bahasa Nah, jadi disini saya jatikan bahwa Bahasa-bahasa adalah alat untuk bernalar Jadi, penalaran senantiasa bersangkut-taut dengan bahasa Setiap orang yang menalar Selalu menggunakan bahasa Baik bahasa yang digunakan dalam pikiran Bahasa yang di ucapkan dengan mulut Aupun bahasa terpulis Dengan demikian jelas bahwa bahasa adalah alat berpikir Dan telah jelas pula Bahwa segala kegiatan berpikir Itu adalah penalaran Ya, syukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas jawabannya Apakah forum ada ingin menambahkan? Tidak ada Pada saudari suriati Bisa diterima dengan jawaban Siap, terima kasih Dan pertanyaan terakhir Apa itu silogisme Dan berikan contohnya Persilahkan Ya, disini saya ingin menjelaskan Tanya menjawab pertanyaan dari saudara Adri Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan Bahwa disini ada beberapa jenis penalaran reduksi Dengan penarikan secara tidak langsung Sama berikut Nah, disini Atau dengan yang saudara Adri bilang tadi Apa itu silogisme? Nah, disini silogisme terbagi menjadi tiga Yang pertama ada silogisme kategorial Silogisme hipotetis Dan silogisme alternatif Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan Apa itu silogisme kategorial? Nah, silogisme ini adalah Proses menggabungkan Tiga proposisi Dua menjadi penyimpulan Dua menjadi dasar penyimpulan Satu menjadi kesimpulan Nah, tiga proposisi Dua menjadi dasar penyimpulan Satu menjadi kesimpulan Nah, silogisme kategorial Berarti argumen yang terdiri atas Tiga proposisi kategoris Yang saling berkaitan Dua menjadi premis Satu menjadi kesimpulan Contohnya Contoh katanya begini Semua manusia bijaksana Semua polisi adalah manusia Jadi, semua polisi bijaksana Itu contoh dari silogisme kategorial Selanjutnya disini ada yang namanya silogisme hipotetis Nah, silogisme hipotetis adalah Suatu silogisme Yang terdiri atas premis mayor Yang berproposisi kondisional hipotetis Contoh Contoh katanya begini Jika besi dipanaskan Besi akan memuai Besi dipanaskan Jadi besi memuai Nah, selanjutnya Atau yang terakhir disini ada yang namanya Silogisme alternatif Nah, silogisme ini Terdiri dari premis mayor Yang berupa proposisi alternatif Kalau premis minornya Membenarkan salah satu alternatif Kesimpulannya Akan menolak alternatif yang lain Contoh Dia adalah seorang kiai Atau profesor Nah, itu contohnya Dia menandakan suatu orang Tapi Disitu dia mempunyai dua pekerjaan Nah, contohnya Yang mungkin Ini saya ingin dapat saya jawab Syukuran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada forum apakah ada yang menambahkan sedikit Berakhirlah Presentasi dari kelompok kami Lebih dan kurangnya Kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh